Demonstrasi Himpunan Mahasiswa Islam HNI berlangsung ricu di Pelabuhan Merukum Kota Bau-Bau, Kamis 23 November 2023. Demo tersebut dipicu oleh ketidak pemenuhan janji sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Koordinator HNI Cabang Gendari Mohamad Rum Syahrudin mengaku kejadian tersebut berlangsung tak terkendali. Beberapa kadar HNI yang sedang menuju Kongres di Pontianak terkena tindakan fisik. Ia menyatakan kemungkinan ada provokator. Belum jelas apakah pelaku adalah preman, aparat atau buruh, namun kejadian ini menciptakan kebingungan dan situasi ricu. Rombongan HNI berusaha masuk ke kapal Lambdelu menuju Pontianak, tetapi terkendala. Kepala Seksi Lala dan Usaha Jasa Kepelabuhan, Herwan Rashid, menjelaskan terkait persiapan kegiatan Kongres ke-32 HNI di Pontianak. Permintaan dispensasi potongan tiket untuk 50 orang telah diajukan sejak 15 November 2023 dan mendapatkan persetujuan dengan potongan 20% dari Kementerian Perhubungan. Dengan harga tiket normal Rp370.000, diskon 20% hanya membayar Rp300.000 dari pelabuhan Morhom Bau-Bau sampai kebalik papan. Tapi kenyataannya, KM Lambelu sudah penuh dengan tiket yang telah terjual. Informasi harga tiket yang bervariasi semakin menambah kerumitan situasi. Kemudian, setelah dilaksanakan rapat dari Senin dengan melibatkan Kapolsek, KP3, Ditas Perhubungan, Kes Bangpol, Satpol PP, serta instansi terkait dengan hasil rapat, KM Lambelu telah penuh dengan tiket. Semua sudah terjual. Jadi 20% yang diberikan oleh pemerintah merupakan potongan harga dengan kapasitas jumlah yang diterima tetapi penumpan non-seed. Pada saat rapat yang bersamaan diinformasikan, akan ada tim dari HMI cabang yang ada di Sulawesi Tenggara. Awalnya disebut sebanyak 345 orang. Begitu rapat kedua, Rabu Sore yang ada hanya 245 orang. Berdasarkan surat mereka ke SOP, Kendari, sama ke Pelmi. Namun yang berangkat melalui kapal cepat dari kota Kendari hanya 159 orang. Itulah sampai saat ini sebanyak 159 orang, ditambah 2 orang, menjadi 161 orang yang belum memiliki tiket dari HMI cabang Kendari, Pelaka Utara, Konawe, dan lainnya. Pihaknya sudah lakukan rapat bersama pemerintah daerah dan hasilnya untuk 161 orang akan diberi bantuan dana dan harga tiket Rp300.000 jika ditotal sebanyak Rp40.300.000. disumbangkan oleh Pemda, Pemkot Bau-Bau, Polres, SKSOP, dan Pelmi untuk membelikan tiket kepada masa HNI sehingga mereka bisa berangkat. Surat tersebut sudah dilayangkan sejak tanggal 19 November 2023 ini dan telah mendapatkan dispensasi dari Kementerian Perhubungan. Bahwa untuk kelihatan tersebut bisa diberikan dispensasi sebesar 20%. Salah satu anggota HMI, Devin menuturkan, berdasarkan hasil koordinasi seharusnya tidak terdapat kendala mengenai keberangkatan. Karena telah diaturkan akan dilaksanakan tanpa kendala. Pihak HMI juga melaporkan beberapa sentuhan fisik yang diduga melibatkan pihak kepolisian dan burung. Namun yang paling mencolok adalah dugaan campur tangan premanisme. Dari pantauan Telisik Aidi pada pukul 12.00 Wita, HMI sudah diisinkan masuk oleh petugas pelabuhan. Dari Kota Bau-Bau, Elvina Sari mengabarkan.